Intro Ya kita sudah mendekati pukul 7 pagi pemirsa Dan ini adalah waktu paling sibuk bagi warga kota, warga masyarakat Untuk berangkat kerja dan juga berangkat sekolah Nah informasi yang lalu lintas Selain kita perlukan di jam saat ini Dan langsung saja untuk selengkapnya Kita akan terhubung langsung dengan Komen Center Pores Surabaya Bersama dengan Brigadir Wahyu Selamat pagi Selamat pagi Brigadir Wahyu Selamat pagi Apa kabar hari ini? Lumayan baik Lumayan baik Selanjutnya saja informasi lalu lintas di Kota Surabaya Silahkan Brigadir Wahyu Selamat pagi pemirsa SBO Pagi ini hari Kamis Kami Brigadir Wahyu akan menyampaikan update terkini Situasi arus lalu lintas di Kota Surabaya Melalui pantauan CCTV Dari ruang Komen Center Pores Tabes Surabaya Baik kita awal pantauan hari ini Untuk situasi arus lintas di seputaran Gundaran Dolok Terpantau cukup ramai Namun masih lancar Didominasi oleh kendaraan pribadi Roda 2 maupun roda 4 Kebadatan terjadi Dikarenakan Berdapatan dengan jam masuk kantor maupun jam masuk sekolah Tetap jaga jarak aman kendaraan Anda Mengingat musim penghujan Selalu cek kembali Kelengkapan hari sebelum Pempergian Baik pantauan yang kedua Kita beralih di simpang 4 Polisi Stimewa Arus lalu lintas saat ini cukup lancar Belum ada penumpukan arus Masih didominasi oleh kendaraan pribadi Maupun roda 2 maupun roda 4 Terlihat antrian Hanya ada di Belakang traffic lag Jadi tidak ada penumpukan arus Untuk saat ini Pantauan kita lanjutkan Dari simpang 4 Polisi Stimewa Menuju ke flyover Mayangkara Situasi arus lalu lintas Terpantau cukup ramai lancar Dominasi tetap didominasi oleh kendaraan pribadi Roda 2 maupun roda 4 Perlu diwaspadai Ada terjadi penumpukan arus lalu lintas Antara pukul setengah 7 Sampai pukul 7 Dan ini dikarenakan Berdepatan dengan jam masuk sekolah Maupun jam masuk kantor Terpantau arus lalu lintas Dari arah Ahmad Yani Yang menuju ke Raya Darmo Maupun Jagir Wonokromo Untuk saat ini Cukup ramai Namun masih lancar Demikian yang dapat kami laporkan Dari ruang komen center Forestabes Surabaya Sebagai informasi tambahan pemirsa Untuk jadwal SIM keliling hari ini Bagi Anda yang memiliki SIM Domisili Kota Surabaya Dapat melakukan perpanjangan Di gerai SIM kami Yang berada di Jatim Expo Maupun Pasar Tambarjo Kemudian bagi Anda Yang memiliki SIM Berdomisili Luar Kota Surabaya Untuk saat ini Gerai SIM keliling kami Yang di taman bukur Belum bisa beroperasional Dikarenakan gangguan jaringan Jadi selama Dua tiga hari ini Belum bisa Beroperasi Namun bagi Anda Bisa Mendatangi Sapas Bulumbu Bagi yang Ingin melakukan perpanjangan SIM luar kota Demikian yang dapat kami laporkan Terima kasih Brigadir Wahyu Langsung dari Komisenter Polestabel Surabaya Luar biasa sekali informasinya Lengkap Untuk kondisi lalu lintas Sekaligus jadwal SIM keliling Yang berada di taman bungkul Tidak bisa Bisa langsung peluncur Ke area Kolombo Pemirsa Bersama dengan Juru Kamera Rizky Prama SBO TV Kami akan kembali Dengan informasi Menarik lainnya Untuk Anda Setelah jadwal Jangan kemana-mana Jangan kemana-mana